Ya Tuhan, kasihnya nengok Bapak yang lantar paket kita sering sampai tengah sampai disini, sesak nafasnya kuman. Kasian nengok Bapak ya. Hari Senin besok bu, hukum masak ibu. Oh. Udah dapat rujukan, alhamdulillah kita akan PPJS itu. Iya, 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 iya. Bulan 32 ribu. Oh, cepat sembuh lah Pak. Sudah tua juga. Udah 54 tuh. Oh, masih 54? Belum ada 60 Bapak? Belum, 54. Kasian sekali ya sahabat bu, sampai disini kuman sesak nafasnya sebetulnya. Makan Bapak? Udah udah sarapan Bu. Bikin teh manis? Udah udah sarapan di rumah, mau pedih, habis salat sebut, minum teh manis dulu apa, kan makan langsung dulu untuk berbudih. Kasian sekali sahabat bu, tengah-tengah, kita taruhkan makan juga, tapi kata bapaknya udah makan. Itu paketan juga masih banyak ya Pak? Iya bu, saya jari ini lah bu. Iya, 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 iya. Kita juga beribadat pula kan? Kita juga mau gereja pak. Ya, gak apa-apa. Iya, kasihan sekali. Mampu. Iya, gak apa-apa, Pak. Masuklah Pak. Kalau bisa duduk dulu. Jam berapa tadi dari sana, Pak? Di beli las. Habis salat sebut, saya langsung ke sini. Di sini juga ya Pak? Ada di situ aja bu. Di sini aja? Di sini aja. Mudah itu aja lah bu. Bapak itu, nanti masuk. Nanti di dalam sargen ada dodol juga, Pak nanti baju sama aku, enggak bisa ya. Bu. Saya kena sarap juga, Bu. Ini bisa ya. Bikin ya. Enggak sehat, Bapak. Saya sehat, saya matlah. Ya, enggak apa-apa juga, Bu. Ya, gimana? Saya bukan apa, Bu. Saya sebenarnya, kalau bisa, hidup-hidup jangan terlalu lama. Banyak dosa. Hmm? Hidup ini banyak dosa, Bu. Hidup, ya. Ya jangan terlalu lama. Bapak sudah ngawur itu. Saya tak hidup, saya tak nanti. Kalau bisa jangan terlalu lama, hidup ini. Junnya ini banyak dosa, Bu. Habis ini, makanya. Sudahlah, Bu, ya. Makasih, Bu, ya. Jadi, di tengah. Di tengah sedikit sedih ya, sama di tengah. Tadi Bapak itu katanya, Sudah banyak sekali yang sakit, Bu. Serang saya sakit juga. Sesak nafas kalau bisa, saya tak usah umur panjang kata. Bapak itu sudah, ibaratnya, mengeluh lah. Kalau bisa, daripada menahan penyakit. Daripada menahan penyakit lama-lama, Mendingan jangan nambah dosa di dunia ini. Itulah cerita Bapak itu mau pergi. Jadi kita pun... Di tengah ada rasa takut, rasa kasian, di tengah kaget juga tadi ya. Kenapa Bapak ngomong seperti itu tadi. Di tengah bilang kebetulan tadi, Di tengah kena terburu-buru lupa pakai mister. Di tengah katanya, Jadi sejauh ini, di tengah baru pertama kali dengar orang yang seperti Bapak ini ya, Sama di tengah. Sudah mengantar paket kepada kita yang ke-29. Artinya, kita sudah setahun lebih berteman. Jadi semalam Bapak itu baru tukar pikiran dan sangat serius sekali Dengan penyakit yang dimilikinya ya, Sama di tengah. Jadi semalam di tengah dengan pak tengah sedikit bingung juga. Karena katanya, Saya dengar di tengah ini sering keluar negeri katanya, Sama di tengah. Tapi Sama di tengah bilang, Dia bilang juga di tengah ini bidan sama pak tengah. Apa semalam katanya? Bisa ngebat di tengah. Dukun kusuk katanya. Jadi di tengah bilang, Bapak dengar dari siapa? Adalah saya dengar katanya, Maaf sekali lagi pak, Kita hanya orang biasa. Kita hanya orang yang kerja biasa seperti itu. Jadi katanya, Kalau kerja biasa, Bukan bidan? Bukan. Jadi kita dapat rumah juga, Itu dari kakak di Singapura, Kata di tengah. Walau isinya semua, Nanti pikirnya pula, Bik tengah ini apa ya, Bik tengah. Oh begitu, katanya semalam. Iya, jadi Bik tengah sedikit ketawa. Cuma sedihnya, Bapaknya semalam saya pikir, Ibu, Kesehatan katanya, Siapa tahu bisa mengobati saya, Katanya ya, Yang bikin Bik tengah sakit sedih. Sedih sekali, Ketika Bapak bilang, Terkadang saya berpikir seperti ini, Ibu, pak, Apakah mungkin lebih baik saya meninggal, Katanya. Walaupun hidup banyak dosa nanti, Seperti ini sakit sekali, Yang saya rasakan, Katanya sahabat di tengah. Jadi, Bik tengah dengar seperti itu ya, Tuhan mungkin inilah, Karena terlalu sakit, Tidak saran Bapak itu ya, Bik tengah semalam sampai menangis ya, Sarap dengan paru jantung, Jadi, Bik tengah sampai menangis, Adalah nanti di video kita, Bik tengah, Bik tengah dosa, Dosa-dosa, Kalau kita berputus asa seperti itu, Kita bisa berkeluh kesah, Tapi jangan sempat berputus asa, Tetap berdoa dan, Mengobati juga, Ada usaha seperti itu ya, Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan, Di luar kemampuan kita, Kata Bik tengah ya, Jadi, Bapaknya sedikit menangis juga semalam ya, Ya, Terima kasih lah katanya, Bapaknya semangat terus, Bik tengah sempat semalam, Aduh, Ada apa ini, Jangan-jangan nanti kita dengar berita, Tidak bagus, Tapi, Puji Tuhannya sekarang, Tidak dengar berita apa-apa, Pokoknya, Buat Bapak penjasa argonya, Yang sering antar paket kita, Tetap semangat menjalani hari-hari ya, Karena, Yang di bawah masih ada, Paling bawah yang di atas masih ada, Paling atas seperti itu ya, Sobbi Tengah, Pokoknya tetap semangat, Bik tengah tetap yakin, Bapak pasti bisa sembuh, Tuhan pasti sembuhkan angkat, Penyakitnya semua, Amin, Jadi, Kita langsung bongkar isi paket yang ke-29 ya, Sobbi Tengah, Wow, Ini banyak, Ini sudah, Bik tengah tanya kakak, Ini bolehlah, Sebetulnya ini untuk baby, Tapi, Jadi antuk rusahnya boleh juga, Karena ini lembut, Seperti biasa, Kita pisahkan yang bernama sama, Iya, Nanti yang sebelah sini, Ini punya kita, Sebelah sini yang punya nama ya, Sobbi Tengah ya, Seperti biasa, Ini asli, Semuanya, Barang-barang makanan, Seperti itu, Ada tepung, Oke, Tetap seperti biasa, Pertanyaan, Yang tidak menyenang, Dipisah, Belacan, Belacan, Oh belacan, Terima kasih telah menyenang, ini seperti ada yang pecah ini satu lagi tepungnya adalah dua 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 selamat menikmati oke itulah dia tadi isi paket yang ke-29 jadi ini bagian kita ini yang harus kita bagi ya sahabat bitengah ya oke sahabat bitengah terima kasih sekali lagi buat kakak yang sudah mengirimkan ini nanti langsung kita bagi-bagi mungkin sampai disini dulu kegiatan kita hari ini terima kasih sudah mengikuti bitengah dan petengah tetap dukung kita ya ingat tetap nikmati jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita tetap bersyukur dalam segala hal dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain karena itu hanya akan buat kita semakin terperuk tetap semangat menjalani hari-hari kita mau jauh johor salam satu hati sahabat bitengah sampai jumpa dan buat semua yang ada namanya tolong ya bitengah minta tolong kalau paketnya sudah sampai kalau tidak bisa dijemput itu dikasih tahu biar kita bisa antar seperti itu karena terlalu ramah di rumah bitengah segan juga nanti ada yang datang mau dibagikan ternyata sudah punya tujuan jadi ya kita saling menghargai seperti itu ya sahabat bitengah jangan yang seperti yang sudah-sudah ya bitengah segan juga nih keluarga nanti ada yang datang jadi tolong buat ada yang namanya bitengah langsung kabari dijemput langsung kalau tidak kasih informasi biar bitengah bisa antar ya terima kasih kalau ada salah bitengah minta maaf selamat menikmati